Berarti iblis juga sang penyelamat pak Karena tanpa lewat iblis maka tidak ada istilahnya keselamatan pada hari Tuhan Bayangkan pak ya, iblis bisa menjadi juru selamat juga Apakah iblis kemudian akan dituhankan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Arhamnagai Apa kabar semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya Oke seperti biasa disini saya akan melanjutkan reaction saya Yang mana debat Islam antar Kristen Yang mana debaternya adalah Ustaz Wapi dan Ustaz Suma melawan Pendeta Petrus dan Pendeta Roberts Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan Selamat menyaksikan Nah sekarang saya ingin bertanya kepada saudara terkait dengan ini Saya kasih ilustrasi sederhana Iblis tidak mau manusia itu masuk ke dalam surga Ataukah iblis itu mau manusia itu masuk ke dalam surga? Itu pertanyaan saya Kalau iblis itu mau agar supaya manusia anak keturunan Adam itu masuk ke dalam surga Lalu kenapa dia harus merasuki Yudas? Padahal dengan merasuki Yudas Akibatnya Yudas berkhianat Yesus disalibkan Akibat dari salib Orang yang percaya terhadap Tuhan mati di atas salib Ini akan diberi surga Nah pertanyaan saya Iblis ini mau agar keturunan Adam itu masuk ke dalam surga atau tidak? Karena kenapa di surga? Di surga Adam itu kemudian dibuju agar makan buah Tidak berhasil Lalu kemudian kehawa Akibat dari makan buah Mereka kemudian mewariskan upah dosa itu kepada keturunannya Upah dosa ini Pak Kalau tidak ditembus Maka semuanya akan masuk ke dalam neraka Makanya Yesus sebagai pendamai Pertanyaan saya Kalau Yesus sebagai pendamai Lalu kemudian diprakarsai oleh Iblis Yang saya tanyakan Tolong buktikan kepada kita Kalau Iblis itu mau agar manusia ini masuk ke dalam neraka atau tidak? Kalau mau kenapa dia harus masuk ke dalam Yudas Sehingga salib itu dilakukan Atau jangan-jangan salib ini hanya rekayasa Silahkan Oke saya mau saya screen dulu ya Ini yang akan saya tanyakan Oke Di dalam 1 Korintus 5 butir kelima Ada perkataan seperti ini Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada Iblis Jadi orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus Kepada siapa diserahkan orang itu? Kepada Iblis Agar apa kok diserahkan kepada Iblis? Sehingga binasa tubuhnya Tujuannya Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan Berarti disini posisi Iblis juga bisa menyelamatkan Karena tanpa orang diserahkan kepada Iblis Maka tidak ada yang namanya keselamatan pada hari Tuhan Berarti Iblis juga sang penyelamat Ini pemahaman saya sementara seperti ini Bagaimana Anda menanggapi ayat ini Berarti Iblis juga memiliki otoritas dalam menyelamatkan Karena tanpa lewat Iblis tidak akan ada yang namanya keselamatan pada hari Tuhan Menggol ditanggapi Berfirman Tuhan Allah kepada ular itu Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukan kepalamu Dan engkau akan meremukan tumitnya Meremukan tumitnya inilah bagian Iblis Artinya Iblis sudah ditetapkan untuk menjadi penyesat manusia Dari mulai Adam sampai kiamat Itu dasar dari Iblis tidak menginginkan manusia masuk surga bang Jumat Jadi sudah ditetapkan itu permusuhan dari mulai kejadian sampai akhir kiamat nanti Itu sudah menjadi bagian dari kutub untuk Iblis Baru merasuki Yudas Iblis merasuki Yudas Memang Iblis sudah Memang salah satu murid Tuhan Yesus sudah ditetapkan Yaitu salah satu adalah Iblis Yaitu Yudas Itu menjadi skenario Artinya sudah ditetapkan Sebentar saya tarik dulu Salah satu murid Tuhan Yesus adalah Iblis Memang itu sudah menjadi kodratnya si Yudas Artinya disini Tuhan pun memperkenalkan Iblis Melakukan tugasnya sebagai penyesat Karena memang Allah menjadi manusia adalah salah satunya untuk menebus segala kesalahan yang dilakukan oleh Adam Itu yang bisa saya jawab ini mungkin ada temanku yang bisa berlanjut Terima kasih Terima kasih Bapak Kita bisa lihat di Roma 5 Roma 5 ayat 12 sampai 22 kalau tidak salah Itu tentang Adam dan Kristus Ya Oleh persekutuan dengan Adam manusia jatuh dalam dosa atau dikatakan situ mati Tetapi oleh persekutuan dengan Kristus manusia dihidupkan Atau artinya selamat seperti itu Selamat dari maut Selamat dari dosa seperti itu Baik Itu kurang lebih ayat-ayat yang bisa merujuk tentang dosa-dosa asal Nah dosa-dosa asal ketika Adam diciptakan itu belum ada Alkitab Alkitab itu muncul ketika Alkitab Perjanjian Lama maksud saya Muncul ketika zaman Musa Nah selama Adam sampai Musa itu Allah membiarkan Membiarkan manusia tetap jatuh ke dalam dosa Sehingga begitu mengenal ketetapan-ketetapan Allah Maka semua pengikut imannya Musa Yang percaya kepada Allah itu Dipimbing oleh roh kudus Sehingga menuliskan segala sesuatunya yang ada di perjanjian lama Baik Untuk satu Korintus Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama itu Surat pertama Itu Korintus 15 ayat 22 kalau tidak salah Itu juga menerangkan bagaimana Keselamatan akan penghapusan dosa Dinyatakan disana Ini itu Kurang lebih seperti itu Memang untuk ayat-ayat yang Secara gamblang tidak ada dalam sana tetapi Tipologi Tipologi tentang Kristus Yang berasal dari Berasal mula dari Adam dan Hawa itu Sehingga kejatuhan manusia itu sudah diyakini bahwa Manusia jatuh ke dalam kelemahan dan itu Mengakibatkan kematian Atau artinya Masuk neraka Seperti itu Nah karena kecintaan Allah itu kepada dunia Sehingga Allah itu Mengutus firmannya Untuk menjadi manusia Yaitu anak Maria yang kita Kenal dengan Yesus itu Atau dalam Muslim Kita kenal dengan Isa Nah ketika Kemanusiaan Yesus itu mengorbankan dirinya Sebagai penebus Pendamai Maka semuanya Yang percaya kepada Allah Percaya kepada Yesus Akan menerima pengampunan itu Yaitu gerejanya Yaitu tubuh mistiknya Melalui pembaptisan Diawali oleh pertobatan Orang yang pertobat Harus dibaptis Seperti itu Sehingga masuk ke dalam gereja Dan di dalam gereja itulah Ada keselamatan Yesus Kristus Mencintai tubuhnya Yesus Kristus mencintai gerejanya Yesus Kristus mencintai umatnya Seperti itu Kurang lebih seperti itu Jika mau ditambahkan lagi Pak Ya saya ditambahkan Sebentar Jadi Pak Jumat Di Yohanes 6 ayat 70 Yesus mengatakan begini Jawab Yesus kepada mereka Bukankah aku sendiri Yang telah memilih kamu Yang dua belas ini Ini maksudnya kepada murid-muridnya Namun seorang diantaramu Adalah iblis Artinya Iblis pun sudah menjadi Sebagian dari Rancangannya Bukan berarti Tuhan mengaminkan Setiap apa yang dilakukan oleh Yudas Yang dimaksud Kelanjutannya Yang dimaksudnya Ialah Yudas Alak Iskario Alak Simon Iskario Sebab Dialah yang akan menyerahkan Yesus Dia seorang diantara Kedua belas muridnya Artinya Semua ini Sebagai bagian dari Setingan oleh Tuhan Demikian Pak Jumat Terima kasih Saya dulu dek ya Jadi gini Saudara Kristen ku Satu perintah Dilanggar oleh Adam Pak Maka kemudian Dikatakan di dalam konsep Agama Anda Akibatnya Menjalar ke dunia Fitnahnya Menjalar ke dunia Bahwa Anak yang lahir Bawa dosa Bawa kemudian Tipikal Atau pembawaan Melanggar kepada Perintah Tuhan Satu pelanggaran saja Jangan makan buah Dan efeknya Akibatnya Karena makan buah Adam tahu Baik dan buruk Dampaknya kepada Seluruh umat manusia Itu sangat luar biasa Bagaimana dengan Paulus Pak Yang mengajarkan Kepada Anda Untuk melanggar Semua perintah Tuhan Bukan cuma satu Tapi semuanya Semua hukum Pahorat itu Dilanggar kemudian Oleh Paulus Dibatalkan Kalau tadi Jangan makan buah Dibatalkan Makan buah Ini Haruslah engkau Setia Melaksanakan Segala perintahku Tapi apa yang terjadi Di ajaran Paulus Semua dibatalkan Dengan matinya Yesus Maka engkau Maka hukum Taurat akan Dibatalkan Dengan matinya Yesus Maka semuanya Dibatalkan Berserta semua Ketentuan yang ada Di dalamnya Bahkan dikatakan Dalam Roma 7 Nomor 6 Tetapi sekarang Kita telah dibebaskan Dari hukum Taurat Sebab kita telah mati Bagi dia Yang mengurung kita Sehingga kita sekarang Melayani dalam keadaan baru Menurut roh Bukan dalam keadaan lama Menurut hukum Taurat Ini dialanggar semua Satu aja Akibatnya patah Harus Tuhan datang Nanti di atas tiang salib Bagaimana kalau Semuanya aturan Tuhan itu Dilanggar Pak Tidak ada satupun Yang dibebaskan kemudian Nah Kemudian Saya katakan cinta palsu Kalau Anda mengatakan Bahwa Dengan kasih Kasihnya Tuhan Maka dia mengaruniakan Anaknya Itu cinta palsu itu Pak Harusnya kalau dia Cinta betul-betul Dia mencontoh Seperti apa yang ada Di dalam ajaran agama Islam Ketika kemudian Adam itu bertawabat Allah kemudian Mengampuni dosa-dosanya Itu baru kasih Yang hakiki Lah ini kasih Katanya Dibiarkan dulu Beranak cucu Kemudian Habis itu Dia datang Mengutus anaknya Menjelma menjadi manusia Mati di atas tiang salib Ini palsu Cinta palsu Atau ceritanya Yang kemungkinan besar 100,1% Tidak betul Tapi hanya Cerita yang dibangun oleh Romawi dan Yunani Silahkan Adina Oke Bismillahirrahmanirrahim Saya ulangi Pak ya Pertanyaan saya 1 Koritus 5 Ayat kelima Disana dikatakan Orang itu Harus kita serahkan Dalam nama Tuhan Yesus Kepada Iblis Sehingga Binasa tubuhnya Agar rohnya Diselamatkan Pada hari Tuhan Disana Iblis Memiliki Otoritas khusus Memiliki Jabatan khusus Apa itu Yaitu orang Harus diselahkan Lewat dia dulu Sehingga Ketika sudah Lewat Iblis Akan mendapatkan Hadiah Yaitu diselamatkan Pada hari Tuhan Berarti Iblis Juga sang penyelamat Pak Karena tanpa Lewat Iblis Maka tidak ada Istilahnya Keselamatan Pada hari Tuhan Bayangkan Pak ya Iblis bisa menjadi Juru selamat juga Apakah Iblis Kemudian akan Dituhankan Kemudian Di dalam hukum-hukum Torah Siapa yang berani Mengingkari semua Hukum Torah Hanya Paulus Yang berani Katakan sunat itu Tidak penting Hanya Paulus Kan begitu Tidak ada Seberani Paulus itu Yesus saja Tak berani seperti itu Paulus yang berani Makanya Allah Telah menghukum Ketiga pihak Yang berkaitan Dalam dosa pertama Mereka adalah Ular Hawa Dan Adam Menurut Kitab Taurat mereka Tidaklah Apa Tidakkah dosa tersebut Berakhir dengan Dijatuhkannya hukuman Seseorang berbuat dosa Dan menerima hukumannya Tidakkah hukuman itu Menghapus dosanya Kurang apa lagi Kan begitu Jadi Ini yang harus Anda fahami Begitu loh Dosa waris Tapi kita disuruh Membuat keturunan Kan sama dengan Suruh membuat keturunan dosa Ngeri-ngeri sedap juga nih Pak Jumah Paulus Dibilang Apa namanya Memutarbalikkan ya Membatas Taurat Bukan seperti itu Maksudnya Pak Jumah Memang Tuhan Yesus Telah menyertakan Sesuatu Di Di kitab Matius 18 Ayat 18 Itu juga menjadi Tuhan kita Kalau boleh ya Saya buka ya Matius 18 Ayat 18 Ini ucapan Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Apa yang kamu Ikat di dunia ini Akan terikat Di sorga Dan apa yang Kamu lepaskan Di dunia ini Akan Terlepas Di sorga Artinya disini Apa yang Dinyatakan oleh Murid-murid Tuhan Yesus Akan dinyatakan Di sorga Apa yang Tertulis Di Kitab-kitab Yang dibuatnya Itu telah Dinyatakan juga Di sorga Jadi Paulus ini Adalah Rasul Yang paling Banyak tulisannya Pak Jumah Jadi Jangan dibilang Dia membatalkan Hukum Taurat Hukum Taurat itu Batal bagi Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Namun Yang tidak percaya Bagi Tuhan Yesus Ada dua kelompok Yaitu Bangsa Israel Dan Orang-orang Yang tidak percaya Kepada Tuhan Yesus Itu tertulis Di Kitab Ulangan 29 Ayat 29 Ini saya bacakan Pak Biar jelas Hal-hal yang tersembunyi Ialah Bagi Tuhan Allah kita Tetapi hal-hal Yang dinyatakan Ialah bagi kita Dan yang Bagi anak-anak kita Sampai selama-lamanya Supaya kita Melakukan Segala perkataan Hukum Taurat Ini untuk bangsa Israel Ini sudah ditutupkan Musa Baru yang kedua Di Roma 2 Ayat 14-15 Apabila bangsa-bangsa Lain yang Tidak memiliki Hukum Taurat Oleh dorongan diri sendiri Mereka Melakukan Apa yang ditutup Hukum Taurat Maka walaupun Mereka tidak memiliki Hukum Taurat Mereka menjadi Hukum Taurat Bagi diri mereka sendiri Sebab dengan itu Mereka menunjukkan Bahwa isi Hukum Taurat Ada tertulis Di hati mereka Dan Suara hati mereka Turut bersaksi Dan pikiran saling Menuduh Dan saling membela Itu Pak Yang menjadi Pengalut Taurat Artinya Dua kelompok ini Yang percaya Yang tidak percaya Tuhan Yesus Dan bagi Bangsa Israel Di luar itu Atau kami Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Itu Tertulis Tertulis Berbahagialah orang Yang diampuni Pelanggaran-pelanggarannya Dan yang ditutupi Doska-dosanya Itu di Roma 4 Ayat 7 Dan Roma 3 Ayat 28 Karena kami yakin Bahwa manusia Dibenarkan Karena iman Jadi kami Dibenarkan Karena iman Dan bukan Karena ia melakukan Hukum Taurat Jadi bukan Paulus yang melakukan Hukum Taurat Pak Tapi memang Secara Hukum Tidak ada yang Sanggup melakukan Hukum Taurat Jadi kami Ini adalah Pelaku hukum kasih Karena Tuhan telah Meletakkan Kasihlah Tuhan Alamu Dan kasihilah Sesamamu Manusia Itu hukum Taurat Berlaku di dalam Semua Dan kami Melakukan Kasih Yang telah Ditetapkan Tuhan Yesus Itulah yang Bisa saya sampaikan Untuk Pertanyaan Pak Jumah Kalau untuk pertanyaan Ustadz yang tadi Saya belum sempat Menyampaikan ini Memang itu harus Kita baca Sementara Ini sampai temanku Gak bisa lagi Mungkin ada teman sedikit Pak Jadi begitu Pak Jumah Jadi bukan Paulus itu Siapa-siapa Memang dia sudah Ditetapkan Untuk menjadi Penulis Dan penerus Firman Tuhan Artinya Di sini Itu Termasuk Di Ephesus 3 Ayat 2 Sampai 3 Dia Menulis Buku-buku itu Berdasarkan Wahyu yang telah Diterimanya Terima kasih Baik Terima kasih Saya akan Sedikit menjelaskan Untuk 1 Korintus 5 Ayat 5 Itu Konteksnya Di Korintus Korintus Tahu sendiri Mereka adalah Warga-warga Yang perilakunya Sudah Istilahnya Sangat melanggar Perintah-perintah Allah Melakukan dosa Dan kelemahan Nah Di situ Paulus menjelaskan Bahwa Kelemahan-kelemahan Itu yang sudah terjadi Ya sudah lah Kita menjadi manusia lama Ayo Kita berubah menjadi manusia Balu dengan pertobatan Dengan dibaptis Dalam nama Tuhan Yesus Kresos Biarlah tubuh ini Menjadi mati Ketika Itu di Ambil oleh Si jahat Atau iblis itu Tubuhmu memang Akan mati Tubuh manusia Yang dosa itu Memang akan mati Tetapi ketika Kedatangan Tuhan Yesus Itu akan dibangkitkan Kembali Itu yang dipahami Siapkan Bapak Ya Ya Isu bertanya itu Pak Bertanya Ya baik Tadi saya Enggak sempat jawab Maka saya jawab Untuk bertanya Saya memang Enggak biasa Bertanya Monggo dibantu Pak Robert Pak Ya Aku juga bingung Mau nanya apa orang ini Tahu saya Jadi gini Baik Semua agama Seperti yang saya terangkan tadi Semua agama itu Memiliki doktrin Keselamatan Itu adalah Konsep penting Yang secara umum Terdapat Pada setiap Keyakinan Oleh karena itulah Kemudian Masing-masing Agama Tentu Mengklaim dirinya Sebagai Agama yang benar Agamanya Sebagai Juru selamat Bagi masing-masing Pemuluknya Harus diakui Seperti itu Misalnya Di dalam Ajaran agama Kristen Terdapat Sebuah Dogma Atau doktrin Yang Kemudian Mengatakan Di luar Kristen Itu tidak ada Keselamatan Nah Demikian juga Di dalam Agama Yahudi Bahwa di luar Yahudi Itu tidak ada Keselamatan Itu Teologis Yang kemudian Dimiliki oleh Hampir Bukan hampir Semua agama Nah Sedangkan Di dalam Ajaran agama Islam itu sendiri Argumen Teologis Tentang Keselamatan Sebagai Milik Daripada Pencipta Langit dan Bumi Itu Sesuatu Yang kemudian Dikatakan Bahwasanya Satu aturan Baik Kristen Maupun Yahudi Itu tetap Sebelum Datangnya Aturan Baru Di dalam Ajaran Agama Islam Yang saya Maksud Kristen Disini Adalah Nasarah Islam Mengaku Itu Aturan Main Ketika Yahudi Dan Juga Nasarah Itu Sebelum Islam Datang Itu Adalah Aturan Main Tuhan Tapi Ketika Kemudian Islam Itu Datang Maka Aturan Yang Tadi Itu Dilebur Masuk Kedalam Aturan Islam Makanya Seruan Seruan Di dalam Ajaran Agama Islam Itu Selalu Menyeru Kepada Ya Ayuh Annas Ya Ayuh Annas Wahai Seluruh Umat Manusia Nah Pembawanya Pembawanya Selalu Selalu Berseru Kepada Seluruh Umat Manusia Aku Diutus Untuk Rahmat Al-Lilalamin Jadi Islam Mengakui Bahwasannya Agama Yahudi Pada Masanya Itu Adalah Ajaran Yang Benar Dari Allah Melalui Perantaraan Nabi Rasul Ajaran Nasara Pada Masanya Itu Adalah Ajaran Yang Benar Dari Penciptan Dan Bumi Melalui Nabi Dan Rasul Akan Tetapi Kedua Ajaran Ini Kemudian Melebur Masuk Kedalam Islam Ketika Kemudian Rasul Muhammad Datang Untuk Kemudian Menganulir Semua Ajaran Yang Tadinya Dibengkok Diluruskan Yang Tadinya Masih Kurang Ditambahkan Makanya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Agama Yang Kemudian Menyebut Dinya Sebagai Jalan Keselamatan Satu-satunya Indad Dina Indallahi Islam Nah Maka Kalau kita Melihat Diterisik Secara Histori Saya Katakan Bahwa Al-Quran Mengakui Siapapun Di antara Mereka Beriman Orang Yahudi Orang Nasar Orang Sabi Siapapun Mereka Akan Mendapatkan Surga Mereka Akan Mendapatkan Keselamatan Dari Allah Tetapi Itu Berlaku Pada Saman Masing-masing Sekiranya Begitu Adi Indawafi Silahkan Ditambahkan Oke Bismillahirrahmanirrahim Jadi Begini Saudaraku Teman-teman Katolik Yahudi Dengan Islam Itu Memiliki Beberapa Perintah Yang Jelas Langsung Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Tuhannya Begitu Di dalam Yahudi Ada Namanya Tefilah Selotah Di Apa Namanya Itu Di Islam Ada Sholat Kemudian Di Islam Ada Istilahnya Ibadah Haji Perintahnya Ada Di Yahudi Juga Ada Di dalam Islam Ada Ka'bah Sebagai Qiblat Sholat Di Yahudi Juga Ada Di dalam Islam Tuhannya Tidak Kelihatan Di Yahudi Juga Begitu Nah Kristen Ini kok Malah Beda Gitu Tuhannya Kelihatan Arahnya Sholat Tidak Ketemu Arah Kemana Mana Itu Tidak Memiliki Satu Arah Penentuan Dari Tuhannya Kemudian Dulu Tidak Pernah Diajari Buat Gereja Sekarang Gereja Dimana Mana Kalau Di Islam Ayat Untuk Buat Masjid Ada Masjidun Ustisa Banyak Banyak Keterangannya Kemudian Di Yahudi Ada Istilahnya Apa Haji Di Islam Haji Juga Ada Ibadah Ibadah Betul Dari Tuhannya Ayatnya Ada Begitu Pengorbanan Korban Contohnya Di Islam Ada Istilahnya Akikoh Ada Istilahnya Kurban Di hari Raya Idul Adha Kemudian Di Yahudi Juga Seperti Itu Ada Juga Untuk Penghapusan Dosa Jadi Kristen Kok malah Tuhannya Yang Dikorbankan Kan Begitu Kok Beda Banget Gitu Dari Agama Agawa Samawi Itu Beda Banget Sehingga Ketika Kita Laca Kita Bukan Mengarang Kita Bukan Mengarang Sendiri Pendapat Bang Zuma Dan Pendapat Saya Bahwa Paulus Yang Awal Merusak Agama Yang Dibawa Oleh Nabi Isa Itu Ada Datanya Dan Datanya Bukan Dari Kita Makanya Ada Kitab Yang Bernama Risalatul Paulus Tentang Kerasulan Paulus Yang Ditulis oleh Al-Ab Mata Al-Mesken Beliau Adalah Seorang Pastur Yang Sampai Saat Ini Kitabnya Gak Ada Yang Bisa Membantah Pastur Ini Mengatakan Mengatakan Bahwa Awal Bidat Pertama Kali Filkan Di Dalam Kegerejaan Tentang Menuhankan Yesus Begini Dan Begitu Kemudian Hukum Hukum Torah Dihilangkan Begini Dan Begitu Itu Dari Siapa Dari Paulus Ini Bukan Kata Kita Kata Seorang Pastur Paulus Yang Selalu Membuat Hal-hal Yang Baru Yang Gak Pernah Diajari Oleh Yesus Gitu Yesus Ngajari Menuhankan Bapak Paulus Kok Malah Ke Yesus Kan Belunder Namanya Sekian Jadi Begini Pak Ustadz Kalau Anda Mengatakan Paulus Yang Merus Agama Yahudi Atau Agama Siapapun Itu Saya Sangat Keberatan Baru Yang Kedua Sampai Saat Ini Nama Paulus Yang Masih Ada Suatu Pemerintahan Dalam Suatu Tempat Berdasarkan Nama Artinya Memang Paulus Ini adalah Pilihan Walaupun Tubuhnya Berganti-ganti Tapi Jiwanya Tetap Paulus Itu Terbukti Pak Baru Yang Kedua Memang Tuhan Sudah Memberitahkan Apa Yang Kalian Ikat Di Bumi Akan Terikat Di Surga Apa Dinyatakan Di Bumi Akan Dinyatakan Di Surga Kan Tadi Di Matius 18 18 Sudah Dinyatakan Baru Kedua Berita Tentang Roh Manusia Setelah Mati Ini Sudah Dituliskan Di Tesalonika 4 Ayat 13 Selanjutnya Kami Tidak Mau Tau Tidak Mau Saudara-saudara Bahwa Kamu Tidak Mengetah Tentang Mereka Yang Meninggal Supaya Kamu Jangan Berduka Cita Seperti Orang-orang Lain Yang Tidak Mempunyai Pengharapan Karena Jika Kita Percaya Bahwa Yesus Telah Mati Dan Telah Bangkit Maka Kita Percaya Juga Bahwa Mereka Yang Telah Meninggal Dalam Yesus Akan Dikumpulkan Allah Bersama-sama Dengan Dia Artinya Setelah Kita Meninggal Kami Ini Akan Dikumpulkan Di Dalam Kerajaan Di Surga Sesuai Dengan Lukas Lukas 23 Ayat 40 Yang Dijanjikan Tuhan Yesus Sebelah Kanannya Hari ini Engkau Bersamaku Artinya Setelah Kejadian Penyelipan Dikau Salib Maka Terjadilah Pengangkatan Roh manusia Dari Alam Kubur Dari Kuburnya Masuk Ke Surga Yang Dipilihnya Yang Tidak Dipilihnya Masuk Ke Alam Maut Itu Sejak Jaman Tuhan Yesus Diangkat Di Apa Mati Dikau Salib Itulah Terjadinya Manusia Bisa Masuk Surga Dan Bisa Masuk Ke Neraka Yang Percaya Kebenarnya Dijanjikan Akan Disediakan Rumah Itu di Yohanes 14 Ayat 1 Artinya Disini Penyelamatan Roh itu Sudah Sedang Berlangsung Tidak Ada Lagi Menunggu Nanti Di hari Kiamat Barulah Dihakimi Setelah Kerajaan Seribu Tahun Di Dunia Ini Itu Yang Perlu Saya Tanggapi Jadi Mohon Maaf Pak Paulus Yang Kami Hormati Di dalam Kitab Ini Tolong Saling Menghargai Itu Baik Selamat Malam Semuanya Terima 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 Sudah Mengajak Saya Untuk Ngobrol Terima 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 Semua Memang Berbeda-beda Tetapi Dalam Kebedaan Ini Kita Bisa Bersama-sama Berdampingan Walaupun Kita Berbeda Tentang Iman Dan Lain Sebagainya Tetapi Kita Sadar Bahwa Perbedaan Itu Adalah Tafsir Dari Sudut Pandang Yang Sungguh Berbeda Dan Kita Menghargai Itu Semua Dan Perbedaan Itu Tidak Menjadikan Kita Menjadi Terpecah Belah Tetapi Justru Kita Bisa Saling Menghargai Oh Ternyata Pemahaman Saudara Saya Yang Muslim Atau Yang Islam Itu Seperti Ini Tentang Kristologi Seperti Itu Nah Kita Bisa Menghormati Perbedaan Itu Dan Kita Bisa Saling Setia Dan Taat Kepada Ajaran Yang Kita Percayai Dan Semua Itu Akan Membuat Kita Semakin Bersatu Di Dalam Hidup Bermasyarakat Ya Walaupun Berbeda Beda Tetapi Kita Bisa Bersama Sama Seperti Itu Tetapi Jangan Sampai Kita Dalam Perbedaan Kita Bisa Terpecah Belah Tidak Seperti Itu Tetapi Kita Saling Menghormati Saling Menghargai Dengan Demikian Saya Punya Banyak Ilmu Tentang Kristologi Dari Sudut Pandang Muslim Ataupun Islam Sehingga Itu Membuat Saya Semakin Terbuka Semakin Lebih Paham Dan Lebih Mengetahui Oh Saudara Saya Dalam Mengimani Atau Bermedapat Tentang Kristologi Seperti Ini Itu Pandang Yang Berbeda Dan Itu Sangat Bagus Jadi Terima Kasih Semuanya Sudah Membuat Saya Menyediakan Saya Waktu Untuk Bincang Bincang Ini Terima Kasih Ya Jadi Gini Saudara Saudara Kristen Justru Dialog Ini Ada Karena Wujud Cinta Kita Terhadap Saudara Saudara Demikian Juga Kecintaan Kita Terhadap Bangsa Kita Ini Agar Tidak Terjadi Saling Curi Satu Sama Lain Jemaat Maka Keadaan Yang Harus Memaksa Kita Untuk Menjelaskan Dua Mata Rantai Pengajaran Islam Dan Kristen Dengan Cara Dialog Dialog Seperti Ini Nah Kalau Di Dalam Dialog Itu Kemudian Ada Yang Menjelaskan Ada Yang Menjabarkan Kita Tidak Sesuai Dengan Iman Kita Itu Wajar Karena Memang Bertabrakan Dengan Iman Kita Posisi Kita Kemudian Adalah Mempelajari Apa Yang Dibicarakan Lawan Debat Kita Apakah Benar Atau Salah Contoh Misalnya Di dalam Yohanes 3 Nomor 36 Barang Siapa Percaya Kepada Anak Ia Akan Memperoleh Hidup Yang Kekal Tetapi Barang Siapa Tidak Taat Kepada Anak Ia Tidak Akan Melihat Hidup Melainkan Murka Allah Tetap Ada Di Atasnya Kan Gitu Nah Sekarang Apakah Teman-teman Kristen Ini Taat Kepada Yesus Atau Taatnya Justru Kepada Paulus Mari Kita Lihat Di dalam Matthew 19 Nomor 17 Apa Sebabnya Engkau Mengatakan Tentang Aku Itu Baik Hanya Satu Yang Baik Tetapi Jikal Engkau Ingin Masuk Kedalam Hidup Turutilah Segala Perintah Allah Perintah Allah Ini Dimana Dia Rupanya Perintah Untuk Wudu Membasu Kaki Perintah Untuk Jangan Ini Jangan Itu Itu Dimana Itu Adanya Di Dalam Taurat Makanya Ulangan 8 Nomor 6 Dikatakan Oleh Sebab Itu Haruslah Engkau Berpegang Pada Perintah Allah Ini Perintah Harus Berarti Wajib Dengan Hidup Menurut Jalan Yang Ditunjukkan Dia Dan Dengan Takut Akan Dia Ini Perintah Wajib Mengikuti Hukum Taurat Tidak Boleh Tidak Karena Perintah Begitu Ulangan 6 Nomor 17 Haruslah Kamu Berpegang Pada Perintah Peringatan Dan Ketetapan Allah Yang Diperintahkannya Kepadamu Lalu Kemudian Ulangan 5 Nomor 33 Segenap Jalan Yang Diperintahkan Kepadamu Oleh Allah Harus Kamu Jalani Supaya Kamu Hidup Harus Kamu Jalani Supaya Kamu Hidup Ini Perintah Hukumnya Wajib Karena Disitu Ada Penekanan Tapi Bagaimana Setelah Yesus Itu Datang Itu Tadi Yang Seketangan Jika Kamu Ingin Memperoleh Hidup Maka Kamu Harus Menuruti Segala Perintah Allah Berarti Benar Yesus Tidak Membatalkan Hukum Taurat Tapi Apa Yang Terjadi Dengan Paulus Sebab Dengan Matinya Yesus Ia Membatalkan Hukum Taurat Dengan Segala Perintah Dan Ketetapan Yang Ada Di Dalamnya Sehingga Paulus Mengatakan Sekarang Kita Telah Dibebaskan Dari Hukum Taurat Kita Telah Mati Bagi Dia Yang Mengurung Kita Dibebaskan Anda Dari Hukum Taurat Makanya Anda Tadi Mengatakan Oh Kami Dipatikan Masih ada Nama Paulus Memang Paulus Itu Menghadiahkan Ajarannya Ini Kepada Patikan Romawi Dan Yunani Bukan Kepada Yahudi Demikian Silahkan Adinda Maaf Lanjut Bang Saya Makan Bang Jadi Begitu Kita Ini Kemudian Harus Percaya Kepada Pernyataan Pernyataan Yesus Waspada Kepada Siapa Orang Waspada Kata Yesus Orang Parisi Paulus Mengaku Sebagai Orang Parisi Waspada Kepada Ahli Taurat Paulus Mengaku Sebagai Orang Ahli Taurat Waspada Kepada Orang Munafik Kenapa Dikatakan Paulus Munafik Pak Pada Orang Roma Dia Mengaku Roma Pada Orang Yunani Dia Mengaku Orang Yunani Pada Orang Yahudi Dia Mengaku Orang Yahudi Mana Yang Benar Dia Orang Roma Dia Orang Yahudi Dia Orang Yunani Dan Mungkin Tiga Tiganya Lalu Kemudian Dia Katakan Jangan Kau Bersunat Tapi Dia Sunat Timotius Yang Menyeberangi Lautan Paulus Menjelahi Jaratan Dia Menjelajahi Jaratan Mentobatkan Orang Beliau Mentobatkan Orang Orang Patikan Masuk Kedalam Ajaran Agamanya Jadi Kita Dengan Jujur Baik Tadi Saya Sudah Katakan Pak Jumah Bahwa Hukum Taurat Memang Tidak Dipatalkan Dan Dua Kelompok Yang Pengalut Hukum Taurat Ini Sudah Saya Jelaskan Yang Tidak Pertaya Tuhan Yesus Dan Bang Saya Saya Baru Kami Seandainya Kami Menjadi Pengalut Hukum Taurat Tidak Ada Keselamatan Sedikit Pun Siapa Yang Bisa Melalas Dari Hukum Taurat Hanya Pengampunan Makanya Kami Diberi Kesempatan Bertobat Bertobat Itulah Perintah Supaya Kita Dihampuni Bertobat Mengenal Mengakui Dia Sebagai Tuhan Nah Kalau Kita Hanya Bertobat Tapi Melakukan Tidak Bisa Tetap Hukum Hukuman Mati Hukuman Matinya Di Wahyu Wahyu 20 Ayat 10 Itu Para Pelanggar Taurat Nah Kalau Kami Dikistimewakan Untuk Bertobat Makanya Di Baptis Itu Tanda Pertobatan Disuruh Lahir Baru Supaya Kita Hidup Menurut Pro Itu Pak Jum Bukan Berarti Hukum Taurat Itu Dihapuskan Oleh Tuhan Yesus Tidak Makanya Dibilang Masih Sudah Ada Hukumnya Itu Seperti Berapa Itu Yang kamu Tanyakan Memang Hukum Taurat Hukumnya Sudah Ada Itu Akan Dibinasakan Bersama Bumi Ini Nanti Dan Yang Tidak Pertaya Langsung Ke Alam Maut Yang Pertaya Kami Langsung Ke Surgah Itu Saja Bedanya Jadi Tidak Ada Dihapuskan Hukum Taurat Tetapi Kami Diberi Kesempatan Untuk Bertobat Atas Dosa Dosa Itu Itu Aja Plasmen Terima kasih Terima Kasih Teman-teman Kristen Saya Mewakili Tim Muslim Kalau Ada Kata-kata Kami Yang Kemudian Menyinggung Perasaan Sudara Kami Mohon Maaf Yang Sedalam-dalamnya Karena Yang Kita Harus Bicarakan Sini Adalah Terkait Dengan Kebenaran Dan Kejujuran Kami Juga Terkadang Merasakan Hal Yang Sama Ketika Ada Orang Yang Berbicara Tentang Islam Namun Alhamdulillah Kami Bisa Mengkantar Itu Berdasarkan Data Dalam Agama Kami Nah Terkait Dengan Pengakuan Sudara Bahwa Tidak Ada Orang Yang Kemudian Mampu Melaksanakan Hukum Taurat Tetapi Bukan Itu Yang Menjadi Ajuan Kemudian Keselamatan Itu Adalah Upaya Kemudian Untuk Mentaati Perintah Tuhan Matthew 19 17 Kalau Kemudian Kita Melanggar Maka Tuhan Memberikan Jalan Kepada Kita Untuk Bertaubat Bukan Berarti Supaya Kita Tidak Bertaubat Dan Tidak Ada Lagi Trika Dosa Maka Harus Ada Yang Mati Di Atas Tiang Salib Untuk Kemudian Aturan Aturan Tuhannya Itu Dihapuskan Karena Yang Kita Tahu Yang Menyebabkan Kemudian Manusia Itu Jatuh Kedalam Dosa Itu Karena Adanya Aturan Aturan Nah Yang Memiliki Aturan Dialah Yang Maha Berkehendak Dia Memiliki Aturan Untuk Di Uji Kita Ini Untuk Di Uji Bagaimana Kemudian Kita Mau Di Uji Bahwa Tuhan Memberikan Sebuah Ruang Kepada Kita Untuk Melakukan Hal Yang Baik Melakukan Hal Yang Buruk Ada Ujiannya Maka Tuhan Memberikan Perintah Jangan Kau Melakukan Ini Barang Siapa Yang Melanggar Maka Ada Konsekuensi Yang Harus Diterima Dari Itu Nah Yang Diinginkan Kemudian Oleh Agama Anda Adalah Menghapuskan Semua Aturan Tuhan Itu Supaya Tidak Ada Lagi Aturan Lalu Kemudian Orang Bisa Bebas Bermimpi Berhayal Untuk Diselamatkan Contoh Galatia 5 Nomor 1 Dengan Matinya Yesus Maka Kemudian Kita Dimemerdekakan Dari Aturan Aturan Dan Dibebaskan Dari Kepul Hambaan Bahkan Diajarkan Barang Siapa Yang Mengimani Yesus Itu Mati Di atas Tiang Salib Maka Dia akan Merdeka Bebas Dari Aturan Aturan Tuhan Yang Ada Di Dalam Kitab Taurat Sementara Yesus Sendiri Berbeda Ajarannya Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Tuhan Yang Benar Nah Kalau Diikmani Bahwa Dia Adalah Satu-satunya Tuhan Jangan Kemudian Menerima Ajaran Diluar Daripada Tuhan Ini Dimana Ajaran Itu Bertentangan Dengan Ajaran Tuhan Makanya Ada Ada Seruan Iblislah Yang Menjadi Bapak Kenapa Karena Ada Kekuatan Diluar Daripada Yang Dimiliki Oleh Perintah Tuhan Dituruti Oleh Manusia Nah Bagaimana Dengan Kami Umat Islam Kami Di Umat Islam Perintahnya Jelas Katakanlah Kepada Manusia Wahai Muhammad Jika Mereka Mencintai Pencipta Langit Dan Bumi Mengasihi Allah Mengasihi Penciptanya Maka Perintahkan Kepada Mereka Untuk Mengikutimu Kalau Manusia Mengikutimu Maka Aku Akan Mengampuni Dosa Dosa Mereka Dan Juga Aku Akan Menyayangi Mereka Nah Bagaimana Kami Umat Muslim Coba Anda Lihat Sahabat Adakah Di Antara Kami Umat Islam Itu Yang Kemudian Serampangan Mengatakan Kebenaran Itu Adalah Menduakan Tuhannya Rasulullah Muhammad Adakah Kemudian Diantara Kami Yang Membantang Ajarannya Rasulullah Muhammad Lalu Kemudian Menjadikan Rasulullah Muhammad Itu Sebagai Tuhan Karena Beliau Adalah Utusan Tidak Apa Yang Diperintahkan Oleh Rasulullah Itulah Yang Kami Lakukan Apa Yang Diarahkan Itulah Yang Kami Lakukan Sejatinya Kalau Anda Menjadi Pengikut Yesus Ikuti Apa Yang Yesus Perintahkan Karena Yesus Katakan Dalam Yohannes 14 Nomor 12 Dia Katakan Begini Jika Engkau Percaya Kepada Aku Maka Engkau Akan Melakukan Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Nah Yesus Itu Adalah Pelaku Taurat Dia Praktisi Torah Berarti Kalau Anda Percaya Kepada Beliau Anda Pun Harus Mentaati Apa Yang Tertulis Di Dalam Taurat Kada Yesus Mengatakan Tidak Setitik Pun Dihilangkan Sebelum Langit Dan Bumi Lenyap Tapi Setelah Paulus Muncul Dikatakan Bahwa Hukum Taurat Itu Adalah Sengat Maut Hukum Taurat Itu Adalah Pemicu Dosa Makanya Harus Dihapuskan Aturan Itu Makanya Dikatakan Ephesus 2 Nomor 15 Dengan Matinya Yesus Di Atas Tiang Salib Maka Dia Membatalkan Aturan Aturan Tuhan Beserta Segala Ketetapan Dan Ketentuan Yang Ada Di Dalamnya Sehingga Teman Kristen Bebas Sekarang Untuk Melakukan Apa Saja Yang Penting Dia Mempercayai Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Mereka Akan Diselamatkan Demikian Oke Itulah Tadi Debat Antara Islam Dengan Kristen Yang Mana Debaternya Ustaz Suapi Dengan Ustaz Suma Melawan Pendeta Petrus Dan Pendeta Robors Oke Bagaimana Tadi Kita Dengar Ustaz Suapi Dan Ustaz Suma Bertanya Kepada Pendeta Petrus Dan Pendeta Robors Tapi Jawaban Dari Pendeta Petrus Dan Pendeta Robors Saya Rasa Itu Tidak Maksimal Ya Ya Mohon Maaf Kepada Pendeta Petrus Dan Pendeta Robors Oke Pecinta Debaters Dimanapun Kalian Berada Sekian Dulu Video Dari Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Apabila Ada Kata Kata Yang Tidak Berkenang Mohon Maaf Sekali Lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh